Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air setelah melakukan lawatan ke sejumlah negara untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama beberapa hari. Presiden Prabowo tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada minggu 24 November 2024 sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo kembali ke tanah air disambut langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka dan sejumlah menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih. Nampak Gibran dan pejabat lainnya telah menunggu terlebih dahulu di seberang karpet merah untuk menyambut Prabowo. Prabowo yang tiba mengenakan setelan jas dan celana panjang berwarna biru donker serta peci hitam itu langsung menyalami wapres Gibran dan para menteri. Setelahnya, Prabowo tampak berbincang dengan Gibran Raka Buming Raka, seraya perjalan kaki menuju ke laun sepandara. Diketahui, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke enam negara terhitung sejak 8 November hingga 23 November 2024. Perjalanan Prabowo dimulai dari mendatangi Tiongkok untuk bertemu Presiden Tiongkok, yakni Xi Jinping, dilanjut ke Amerika Serikat perjumpa Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Setelahnya, Prabowo melanjutkan perjalanan kedua konferensi internasional yang pertama adalah KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brazil. Usai dari sana, mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia era Presiden Joko Widodo itu bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Gary Starmer. Setelah itu, ia berkunjung ke Uni Emirates Arab bertemu dengan Presiden MBZ. Dari semua kunjungan ke negaraan tersebut, Presiden berhasil membawa banyak potensi investasi untuk dalam negeri serta kerjasama di berbagai sektor yang akan berdampak positif untuk masyarakat Indonesia. Beberapa potensi kerjasama dan investasi itu mulai dari bidang ketahanan bangan, gizi, kesehatan, teknologi hingga energi. Total Prabowo membawa buah tangan komitmen investasi dari luar negeri senilai 18,57 miliar USD atau sekitar 294,80 triliun rupiah dari lawatannya dalam dua pekan terakhir. Terima kasih telah menonton!